PEMBICARA 1 Nasib Hernando Arisutaryadi semakin terbenam setelah menjadi cadangan di Timnas Indonesia begitu pula ketika kembali ke Persebaya Surabaya. Kabar tak sedap tengah menimpa kiper Timnas Indonesia, Hernando Arisutaryadi. Seperti diketahui, Hernando memang belakangan sudah tidak menjadi pilihan utama di Timnasional. Kehadiran kiper naturalisasi, Martin Paes, membuatnya terlempar ke bangku cadangan. Penjaga gawang FC Dallas itu selalu dimainkan dalam dua pertandingan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sulit bagi Hernando untuk mengganti Paes yang tampil apik saat lawan Arab Saudi dan Australia. Kiper berusia 26 tahun itu menggagalkan penalti kapten Arab Saudi, Salem Aldawusari. Ia juga membukukan clean sheet saat Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Paes mendapat rating tertinggi di antara pemain saat lawan Soceroos dengan yakni 8,1 poin, 5 penyelamatan dan 9 retroverias dicatatkan Paes sehingga membuat frustasi pemain Australia. Tak hanya Paes yang bersinar di Timnasional, Adi Satrio yang menjadi pesaing Hernando di bangku cadangan juga baru saja tampil apik bersama PSIS Semarang. Adi mencatat clean sheet saat lawan PSM Makassar pada Jumat, 20 September 2024. Apesnya lagi, Hernando kini juga tersingkirkan dari skuad utama Persebaya Surabaya, penjaga gawang berusia 22 tahun itu terpaksa menepi karena sakit sejak pekan lalu, nama Hernando kembali menghilang dari daftar susunan pemain Persebaya saat menjalani partai tandang lawan PSBS Biak, Minggu, 22 September 2024. Andika Ramadhani lagi-lagi mengambil alih pos penjaga gawang bajul ijo. Keeper asal Surabaya itu tampil cemerlang dengan mencatat clean sheet atas skuad badai pasifik. Total 6 penyelamatan penting dilakukan Andika Ramadhani. Ia juga terlihat beberapa kali memotong umpan-umpan silang yang coba diterapkan pemain PSBS. Persebaya pun menang tipis 1-0 atas PSBS berkat gol tunggal Flavio Silva pada menit ke-15. Kemenangan tersebut untuk sementara mengantar Persebaya ke puncak klasemen pekan ke-6 dengan 16 poin, Persebaya bersama Borneo dan Persib Bandung menjadi tim yang belum terkalahkan di Liga 1. Penampilan epik Andika semakin mengancam karir Hernando di skuad Persebaya, padahal sebelumnya Hernando selalu menjadi pilihan utama pelatih Persebaya, Paul Munster. Terima kasih telah menonton!